Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Injagya Obada Pertahuan kemarin kita telah mengambil Bab yang pertama Terkait dengan Abah Taib Fima yajibu alal abdi Fidini Berkara-berkara yang wajib atas Seorang Hamba di dalam agamanya Nah dan kesimpulan dari bab ini Apa yang wajib Tersebut Afif Wajib untuk Mengikuti Nah wajib untuk mengikuti Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Dan perkataan rasulnya Serta Apa Para Sahabat Atau Diberintahkan untuk mengikuti mereka dalam memahami agama ini Para sahabat Para sahabat Terus Para tabi'in dan Atba'u tabi'in Ini tiga generasi Ini tiga generasi Taib Al-Khulafa'ur-Rashidun adalah Zerwat Yaitu Mereka orang Tertingginya Yaitu yang paling utama Dari kalangan para sahabat Adalah Al-Khulafa'ur-Rashidun Taib Abad Adil Yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dari Al-Quran Indah Ukasya Daib Ahsanta Syahid dari Ayat tersebut adalah Yang Terakhir Yaitu Fa'aminu billahi warasulihi An-nabiyyil ummiyilladzi yu'minu billahi wakalimatih Wattabi'uhu la'allakum tahtadun Perintah untuk beriman kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Di akhir Wattabi'uh Ittiba'lah kalian kepadanya Agar kalian mendapatkan Hidayah Berarti jalan hidayah Jalan yang lurus Jalan beragama adalah Ittiba' Mengikuti Siapa? Mengikuti Nabi kita Muhammad S.A.W Ini dari Al-Quran Kemudian kemarin disebutkan Dari As-Sunnah Hati siapa itu? Humam Erbad bin Sariyah Rawahu Rawat tirmidhi Naam wa ghayru Syahid dari hadis tersebut Mana? Yang menjadi inti pendalilan Dari hadis tersebut Apa itu? Sekarang kita lanjutkan Ada bab kedua Yang bab pertama Ibarat Mukan dimah Untuk mengokohkan Ya kita harus Membangun Nanti apa yang akan Disampaikan Di atas Dasar-dasar yang kokoh Jadi Bab pertama Nah peletakan Dan peletakan Dasar Bahwasannya Kita dalam beragama Wajib apa? Wajib untuk Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Dengan pemahaman Salaf Ini intinya Kemudian pada Bab kedua sekarang Yang kedua tentang Apa-apa yang Risalah Nabi Terkandung Atau Apa yang Terkandung dalam Risalah Nabi Berupa Penjelasan Kebenaran Baik pada Berkara-berkara Usuluddin Maupun Furuknya Berarti pada Bab kedua ini Setelah kita tahu Kita harus Mengikuti Apa yang Dibawa oleh Nabi Itulah Risalah beliau Yang beliau Membawa Al-Quran Dan Sunnah Maka disini Diungkapkan Dengan Risalah Nabi S.A.W Tentang Apa yang Terkandung Dalam Risalah Nabi S.A.W Berupa Penjelasan Kebenaran Pada Semua Perkara-perkara Yang kita Butuhkan Yang diungkapkan Oleh Kebanyakan Manusia Dengan Usul Maupun Furuk Agar kita Betul-betul Yakin Bahwasannya Memang Yang kita Ikuti Yang kita Diperintahkan Untuk diikuti Di depan Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Sudah Mencukupi Dan itulah Yang akan Mengantarkan Kepada Keselamatan Selebih lagi Nanti pada Pembahasan Asma Wasifat Nah ini Arahnya Jadi ini Juga Peletakan Pondasi Kedua Bahwasannya Yang dibawa oleh Nabi itu Sudah Lengkap Dalam Menerangkan Al-Hak Al-Hak Kala Rahimah Allah Ta'ala Risalatun Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tatadum Manu Shai'ain Risalah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Terkandung Padanya Dua Perkara Paka Huma Al-Hilm Al-Nafi' Wal-Amal Assalih Kedua Adalah Al-Hilm Al-Nafi' Wal-Amal Assalih Ini Intida Risalah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Abad Lillya Kama Kala Ta'ala Hual Ladhi Arsal Rasul Bil Huda Wa Dini Al-Haq Liyadhhir Huala Dini Kullih Walau Kariha Al-Mushriqoon Dialah Allah Yang Telah Mengutus Rasul Dengan Membawa Al-Huda Wa Dinil Hak Diutus Dengan Apa Dengan Apa Yang Disebutkan Disini Yaitu Bilhuda Wa Dinil Hak Ta'ib Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Mursil Yaitu Yang Mengutus Kemudian Dengan Apa Beliau Diutus Nah Inilah Yang Disebutkan Pada Ayat Dengan Lafad Bilhuda Wa Dinil Hak Nah Ini Inilah Yang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Dengan Nyakwan Yang Disilahkan Dengan Mursal Bihi Mursal Bihi Berarti Ada Mursil Ada Rasul Ada Mursal Bihi Al Mursil Hual Allah Rasul Hual Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wal Mursal Bihi Hual Al Huda Wa Dinul Hak Perkara Yang Beliau Diutus Dengannya Apa Itu Apa Tadi Al Huda Wa Dinul Hak Sekarang Tafsir Dari Al Huda Wa Dinul Hak Apa Sebab Alhuda Pada Ayat Ini Maknanya Adalah Al Ilmu Nafi Sedangkan Wa Dinul Hak Adalah Al Amal Salih Dan Ini Tafsir Datang Dari Sederetan Para Aimat Salaf Karena Al Huda Dari Hidayah Nah Dari Hidayah Yang Hidayah Itu Adalah Lawan Dari Kesesatan Nah Petunjuk Itu Yang Berupa Ilmu Yang Bermanfaat Saib Dengan Diturunkan Kepada Beliau Alkitab Yang Sifatnya Memberikan Petunjuk Dan Penjelasan Sedangkan Dinul Hak Din Itu Maknanya Amal Amal Yang Hak Amalan Yang Benar Berarti Apa Ala Amalus Salih Jadi Inilah Hakikat Berkara Yang Nabi Sallallahu Assalam Datang Dengan Ya Daib Beliau Diutus Dengan Dua Perkara Ini Namun Untuk Mengajari Manusia Al-Ilmu Nafi' Dan Mencantahkan Kepada Manusia Al-Amalus Salih Yang Amalan Salih Ini Dikatakan Oleh Syekh Yang Amalan Salih Itu Adalah Amalan Yang Tercakup Padanya Al-Ikhlas Lillah Keikhlasan Semata-Mata Karena Allah Dan Mengikuti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang telah Kita Lewati Hakikatul Ikhlas Huwa Tasfiatul Amal Bisali Hinniyah Min Jami'i Syawa'i Bisyirk Yaitu Membersihkan Mensucikan Amalan Kita Dari Noda-noda Kesyirikan Sedangkan Mutabah Ahli Rasulullah Maka Ini Jelas Yaitu Mengikuti Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Beramal Tidak Mengadakan Sesuatu Perkara Baru Dalam Kita Beragama Yang Dua Berkara Merupakan Syarat Suatu Amalan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dalil-dalil Yang Begitu Banyak Kalau Datang Beberapa Dalam Al-Quran Yang Mengumpulkan Dua Hal Ini Had Yang Pertama Taib Walallahu Tabaraka Wa Ta'ala Faman Kana Yardu Liqa'a Rabbihi Falyamal Amalan Salihah Wala Yushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Nah Siapa Saja Yang Dia Itu Apa Mengharapkan Perjumpaan Dengan Rabbnya Maka Beramalah Dengan Amalan Saleh Ini Dalil Mutaba'ah Beramalah Dengan Amalan Saleh Karena Dikatakan Saleh Sampai Muwafikan Li Sunnah Kemudian Walayushrik Bi'ibadati Rabbihi Ahada Ini Dalil Untuk Ikhlas Tak Boleh Menyakutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ibadah Dengan Sedikit Pun Dengan Apapun Juga Di antara Yang disebutkan Dalam Para ulama Dalam Satu Ayat Tergabung Dua Syarat Tadi Yaitu Yang disebutkan Tadi Yang Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Dia Muhsin Ayat Mutabi' Lissunnah Dalam Keadaan Dia Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Yang pertama Tadi Di akhir Surat Al-Kahfi Itu yang Diingat-ingat Yang jangan Sampai Lupa Yang Belum Bisa Menulis Sendiri Nanti Dilihat Di Mushaf Ditulis Nah Disitu Dalil Yang terkumpul Padanya Dua Syarat Al-Ikhlas Wal-Mutaba' Juga Ikhwan Faidah Dari Syekh Nuh Uthay Dari Syarahnya Juga Terkumpul Pada Satu Ayat Dua Syarat Ini Ya Khamif Allah Pada Wama Umiru Illali Ya'budullaha Mukhlisina Lahuddina Hunafa' Pada Mukhlisina Lahuddin Dalil Ikhlas Dan Hunafa' Kata Beliau Hadhi Hiyal Mutaba' Ini Faidah Baru Nah Pendalilan Dari Syekh Nuh Thaymin Bagus Untuk Dengat Ingat Nah Jadi Biasanya Kita Beralih Dengan Ayat Ini Untuk Dalil Ikhlas Saja Ternyata Padakah Ini Bisa Diambil Istimbad Tentang Ujub Mutaba' Tidaklah Mereka Diberintahkan Kecuali Agar Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Ikhlas Memurnikan Amalan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mukhlisina Lahuddin Ad-din Ay' Al-amal Kemudian Hunafa' Taim Dalam Keadaan Dia Lurus Nah Maksudnya Dia Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Taib Ada pun Dalil Yang terpisah Banyak Dalil Ikhlas Kemudian Dalil Ittiba'u Rasul Seperti Ayat Untuk Niatan Innamal A'malu Bin Niyad Wa Innamal Likul Limri Iman Nawah Kemudian Hadith Mutaba'ah Sebagai syarat Yaitu Man Amila Amalan Lais Alahi Amruna Fahu Raddun Ini Hadith Siapa Syabib Hadith Aisyah Mutafakun Alaih Dan Lafad Imam Muslim Jadi Kesimpulannya Kalau ditanya Akmal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Dengan Dua perkara Apa itu Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amalan Saleh Amalan Saleh Untuk Bisa Dikatakan Amalan Saleh Yang Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Terpenuhi Dua Syarat Apa Itu Ini Yang Pertama Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Mengikuti Bimbingan Rasulullah Sallallahu 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 Sayyid Dan ilmu Nafi itu Terkandung Di dalamnya Semua ilmu Yang Ada Kebaikan Untuk Umat padanya Baik pada Kehidupan Di dunia Fima Ashiha Maupun Kehidupan Akhiratnya Wa Ma'adiha Jadi Semua Perkara Ya Khoan Yang Ada Padanya Kebaikan Dan Masalah Bagi Umat Baik Untuk Dunia Maupun Akhirat Mereka Itulah Al-ilmu Nafi' Karena Ilmu Nafi' Mesti Apa Ilmu Yang Ada Padanya Khairun Wasalah Lil'umah Dan Perkara yang Pertama kali Masuk Dalam Cakupan Ilmu Yang Bermanfaat Itu Tentunya Adalah Ilmu Tentang Nama Nama Allah Dan Sifat Sifat Serta Perbuatan Perbuatannya Karena Segurnya Ilmu Tentang Itu Adalah Ilmu Yang Paling Bermanfaat Kenapa Ya Karena Dengannya Kita Bisa Mengenal Yang Kita Ibadai Kita Hidup Diciptakan Untuk Beribadah Kepada Allah Bagaimana Bisa Beribadah Kalau Kita Tidak Tau Nama Yang Kita Ibadai Kita Tidak Mengetahui Sifat Yang Kita Ibadai Sehingga Kita Bisa Mencintai Ada Rasa Harap Ada Rasa Takut Maka Ilmu Tentang Asma Wasifat Itu Lebih Kuat Kemanfaatannya Daripada Hanya Sekedar Mengetahui Surga Neraka Hukum Hukum Kenapa Karena Dengannya Kita Mengenal Allah Dan Ini Yang Pertama Kali Harus Kita Upayakan Agar Kita Betul Betul Mengenal That Yang Kita Ibadai Nah Dan Ini Adalah Inti Dari Risalah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seru Manusia Untuk Mengikutinya Inti Dari Seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Hamba Hambanya Ini Maksud Risalah Al-Ilahiyah Wakhula Satu Da'wat In Nabawiyah Dan Inti Dari Da'wah Para Nabi Untuk Apa Untuk Mengenalkan Hamba Siapa Yang Dia Ibadai Karena Kalau Sudah Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenal Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat Taw Nabdan Akan Betul-betul Beribadah Dengan Benar Dan Yang Dengannya Akan Tegak Agama Ini Baik Dengan Perkataan Baik Dengan Sisi Perkataan Amalan Maupun Ya Tikot Da'ib Akan Menjadi Lurus Ad-din Ay'al Amal Bagusnya 6 Yang Dengannya 6 Amalan Akan Bisa Lurus Bisa Benar Baik Berupa Perkataan Amalan Zahir Maupun Keyakinan Yang Ada Di Batin Ini Jelas Para Paragraf Ini Sangat Jelas Apa Itu Al- Ilmu Nafi' Qala Min Ajni Hada Kana Min Al-Mustahili An Yuhmilahun Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa La Yubayyinuhu Bayanan Zahiran Yang Fishakka Wa Yadfa' Shubhada Oleh Karena Itulah Merupakan Perkara Yang Mustahil Kalau Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengesampingkan Perkara Tersebut Dan Tidak Menjelaskan Kepada Umatnya Dengan Penjelasan Yang Gamblang Yang Menghilangkan Keraguan Dan Menolak Shubhat Yang Datang Yang Fishak Ya Ini Untuk Menghilangkan Keraguan Di Batin Dan Menolak Shubhat Yang Dilancarkan Oleh Manusia Dari Mulut Mulut Mereka Mustahil Ya Tidak Kalau Ilmu Tentang Asma Wasifat Adalah Ilmu Yang Paling Bermanfaat Ilmu Yang Paling Penting Inti Dari Dakwah Para Rasul Kok Sampai Nabi Tidak Menerangkan Paham Arahnya Disini Nah Disini Mulai Memancangkan Fondasi Bahwasannya Berarti Perkara Asma Wasifat Itu Adalah Perkara Yang Benar-benar Nabi Sallallahu Sallam Berikan Perhatian Untuk Menjelaskan Mana Yang Harus Diakini Secara Benar Kepada Umat Faham Kenapa Karena Ini Anfa'ul Ilmi Ilmu Yang Bermanfaat Yaitu Ilmu Tentang Asma Wasifat Kita Bisa Mengenal Allah Dengannya Kita Mengenal Sifat-sifat Allah Sehingga Tumbuh Rasa Cinta Tumbuh Rasa Harap Tumbuh Rasa Takut Dan Seterusnya Nah Ketika Beramal Tahu Allah Itu Al-Alim Itu Akan Menembuhkan Ikhlas Karena Allah Maha Tahu Sehingga Tidak butuh Untuk Dilihat Manusia Nah Nah Allah Allah Maha Ar-Rahim Nah Diadat yang Merahmati Hambanya Sehingga Harapan Diarahkan Kepadanya Semata Tidak kepada Makhluk Seterusnya Makanya Mustahil Kalau Nabi Sampai Tidak Menjelaskan Kepada Umat Perkara Ini Dengan Penjelasan Yang Gamblang Penjelasan Yang Gamblang Ini Yang Bagaimana Sifatnya Yang Yang Bisa Menghilangkan Keraguan Di Batin Dan Bisa Menolak Shubhat Yang Datang Dari Ucapan Ucapan Ahlil Batin Nah Sekarang Kita Baca Beberapa Sisi Yang Menunjukkan Kemustahilannya Dan Penjelasan Tentang Kemustahilan Hal tersebut Dari Beberapa Sisi Ini Kita Mulai Di Aja Untuk Betul Menggunakan Akal Kita Dalam Beragama Adapun Secara Dalil Nakli Sangat Jelas Ya Tidak Nabi Telah Menjelaskan Semuanya Nah Sekarang Poin Yang Pertama Yang Menunjukkan Kemustahilan Kalau Nabi Sampai Mengesampingkan Penjelasan Tentang Asma Wasifat Yang Yang Pertama Bahasanya Risalah Nabi Itu Mengandung Cahaya Dan Petunjuk Untuk Mengeluarkan Manusia Dari Kegelapan Jahiliyah Dan Sekunya Allah Subhanahu Wata'ala Utus Beliau Sebagai Pemberi Kabar Gembira Dan Pemberi Peringatan Serta Sebagai Dari Menyeru Manusia Kejalan Allah Dengan Izin Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Sebagai Sirajan Munira Bukan Hanya Sekedar Siraj Lentera Naam Sebagai Lampu Penerang Tapi Sirajan Munira Yaitu Sebagai Lampu Yang Terang Menerangi Sekelilingnya Ini Cakupan Risalah Nabi Sallallahu Sampai Beliau Meninggalkan Umatnya Di atas Jalan Yang Betul-betul Apa Putih Bersih Jalan Yang Terang Benerang Sangat Sangat Jelas Al Al-Mahajjah Al-Tarik Al-Bayadok Ungkapan Untuk Menunjukkan Putihnya Bersihnya Terangnya Jalan Sehingga Diungkapkan Lailuha Kana Hariha Nah Malamnya Seperti Siangnya Kondisi Nah Jalan Yang Ditapaki Oleh Umat Tersebut Kenapa Karena Sangat Terangnya Dan Tidak Menyimpang Dari Jalan Tersebut Kecuali Dia Orang Yang Celaka Kapan Saja Berpaling Kekiri Maupun Kekanan Dari Al-Mahajjah Al-Bayad Dari Jalan Yang Begitu Terang Yang Mengantarkan Pada Keselamatan Tentunya Dia Akan Celaka Dan Perkara Yang Paling Agung Yang Bisa Dihasilkan Oleh Hati Ini Adalah Dengan Apa Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cahaya Yang Paling Agung Yang Menyerai Hati Dan Paling Mendalam Yang Bisa Di Ambil Oleh Hati Kemanfaatannya Apa Ya Ma'rifat Allah Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama Nama Sifat Sifat Dan Perbuatan Perbuatannya Maka Tadkala Ini Adalah Cahaya Yang Paling Agung Petunjuk Yang Paling Utama Nama Fala Budda An Yakuna Nabi Sallallahu Sallam Kat Bayyannahu Gaya Tal Bayan Maka Mesti Nabi Sallallahu Sallam Telah Menjelaskannya Dengan Apa Penjelasan Yang Sangat Gamblang Ya Tidak Nah Ini Sangat Jelas Al-Thani Anan Nabi Sallallahu 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 Apa Yang Dibutuhkan Oleh Umat Nah Baik Pada Perkara Agama Maupun Dunianya Dan Perlu Diketahui Ketika Kita Membah Yang Seperti Ini Bahwasanya Perkara Telah Diterangkan Semuanya Oleh Rasul Sallallahu 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 Dari Hal-Hal Yang Dibutuhkan Oleh Umat Daib Mungkin Seorang Akan Apa Akan Muncul Pada dirinya Pertanyaan Bukankah Banyak Dari Hal-Hal Perkara Duniawi Yang Diterangkan Oleh Nabi Sallallahu 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 Demikian Pula Ada hal-hal Yang Tidak Tercakup Dalam Al-Quran Maka Disini Perlu Kita Ketahui Bahwasanya Nah Perkara Perkara Yang Diterangkan Dalam Al-Quran Maupun As-Sunnah Daib Itu Terbagi Menjadi Dua Jenis Ini Agar Kita Mengetahui Dan Bisa Menjawab Orang-orang Yang Mengatakan Bukan Dimana Coba Keterangan Dalam Al-Quran Tentang Pesawat Terbang Daib Tidak Diterangkan Daib Maka Kita Harus Tahu Bahwasanya Yang Dimaksud Bahwasanya Agama Yang Telah Mencakup Semua Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Pada Perkara Agama Dan Dunianya Ini Bahwasanya Perkara Perkara Diterangkan Itu Terbagi Menjadi Dua Nah Nah Al-awwal Manassa Ala Hukmihi Bikhususi Atau Manussa Ala Hukmihi Bikhususi Yaitu Perkara Yang Ditegaskan Dinas Tentang Hukumnya Secara Khusus Nah Maka Yang Seperti ini Ya Khoan Diterangkan Nah Dengan Menyebutnya Secara Khusus Juga Seperti Misalnya Bangkai Dan Seterusnya Diharamkan Diharamkannya Bangkai Naam Darah Dan Seterusnya Demikian Pula Aturan Halal Dan Haram Tentang Makanan Dan Seterusnya Ada Yang Ditegaskan Tentang Jenisnya Jenis yang Kedua Nah Berupa Kawa'id Ammah La Takhtas Bishai'in Mu'ayyan Nah Penjelasan Dalam Syariat Ini Berupa Kaidah-kaidah Yang Umum Tidak Khusus Dengan Sesuatu Yang Tertentu Misalnya Innamal Khomru Wal Maisir Wal Angsab Wal Azlam Litsum Amali Syaitan Al Maisir Perjudian Perjudian Ini Kan Banyak Sekali Jenis Sehingga Mencakup Dari Zaman Nabi Sampai Zaman Akhir Semua Perjudian Dengan Jenis Apapun Kalau Itu Selama Masuk Kategori Maisir Maka Haram Nah Disinilah Pentingnya Seorang Mengetahui Kaidah Dalam Agama Sehingga Bisa Mengetahui Bagaimana Islam Ini Betul-betul Mencakup Nah Demikian Pula Dalam Dalam Hal-hal Yang Mencakup Kepentingan Duniawi Mana yang Bermasalah Telah Diterangkan Daim Karena Padahal Hal-hal Yang Seperti Ini Kalau Dirinci Semuanya Dirinci Di dalam Al-Quran Maka Perincian Perkara-perkara Tersebut Tentunya Tentunya Jika Allah Jika Allah Memerinci Dan Allah Maha Mampu Ya Tidak Memerinci Semua Perkara Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Dari Zaman Nabi Sampai Hari Akhir Akan Tapi Akan Apa Akan Menjadikan Al-Quran Sangat Tebal Bersilid-silid Dan Sulit Untuk Manusia Apa Manusia Menghafalnya Manusia Bisa Mengingatnya Karena Juz'iyat Yaitu Perkara-perkara Perincian Ini Sangat Banyak Bisa Terbatas Taib Seperti Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Tentang Alat Transportasi Wal-khaila Wal-bighal Wal-hamir Litar-kabuha Wazina Ada khail Ada Bighal Kemudian Ada Hamir Untuk Kalian Kalian Naiki Sebagai Kendaraan Dan Juga Sebagai Hiasan Untuk Menambah Gagah Kalian Kuda Bihol Himar Kaledai Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Dengan Kaidah Yang Umum Ini Isyarat Tentang Nanti Akan Adanya Motor Kendaraan Mobil Pesawat Karena Saat Itu Kalau Disebutkan Ta'irah Besi Besi Bisa Terbang Dibantah Oleh orang-orang Quraish Ini Muhammad Membawa Kedungguan Zaman Saat Itu Seandainya Kemudian Disebutkan Tentang Ta'irah Pesawat Terbang Tidak Masuk Akal Pada Umat Pada Saat Itu Bagaimana Besi Bisa Terbang Tapi Maka Maka Akan Didustakan Oleh Orang-orang Quraish Ini adalah Kedungguan Muhammad Karena Hikmah Menuntut Untuk Tidak Disebutkan Secara Terperinci Nah Dari Sini Bukan Berarti Tidak Lengkap Al-Quran Ini Katanya Menerangkan Semua Perkara Menerangkan Semua Perkara Tapi Ada Hal-hal Yang Diterangkan Maka Kita Katakan Penerangan Itu Terbagi Menjadi Dua Yang Memang Penerangan Dengan Menyebutkan Secara Khusus Hal-hal Tersebut Tapi Juga Penerangan Yang Berupa Penyebutan Kaidah-kaidah Umum Yang Bisa Berlaku Di Setiap Tempat Setiap Zaman Dan Mencakup Semua Perkara Paham Ini Penting Untuk Dipahami Dengan Baik Nah Kita Kembali Pada Poin Kedua Bahwasannya Nabi Terangkan Semua Hal yang Dibutuhkan Manusia Pada Perkara Dunia Dan Agamanya Hatta Adabil Akil Sampai Adab Makan Wasyur Waljulus Walmanam Waghairi Zalik Adab Makan Minum Duduk Tidur Dan Yang Lainnya Mulai Dari Bacaan Sampai Bagaimana Caranya Ketika Bangun Bagaimana Taib Abu Dhar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Abu Dhar Mengatakan Sungguh Nabi Sallallahu 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 Beliau Telah Menyebutkan Kepada Kami Ilmu Tentangnya Mana Burung Burung Yang Halal Mana Burung Burung Yang Haram Nabi Telah Sebutkan Dengan Semua Jenis Burung Yang Ada Nabi Telah Mengatakan Bahwasanya Diharamkan Duh Al-Mikhlam Minal 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 Tair Diharamkan Burung Burung Yang Memiliki Cakar Taib Walaraiba Annal Ilma Billahi Wa Asma'ihi Wasifatihi Wa Af'alihi Dakhilun Tahta Hadil Jumlatil Amah Dan Tidak Syak Bahwasanya Ilmu Tentang Allah Nama Nama Sifat Sifat Dan Perbuatannya Masuk Dalam Apa Cakupan Kalimat Ini Yaitu Semua Telah Diterangkan Oleh Nabi Bahkan Ini Merupakan Perkara Yang Masuk Pertama Kali Dalam Cakupan Ilmu Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Yang Diterangkan Oleh Nabi Kenapa Karena Kuatnya Kebutuhan Kepadanya Paham Ini Sisi Yang Kedua Untuk Menunjukkan Bahwasannya Mustahil Nabi Tidak Menerangkan Tentang Asma Wasifat Mokad Dimahini Pada Bab Kedua Yang Merupakan Peletakan Dasar Dalam Akidah Ini Indahnya Dipahami Dengan Baik Untuk Kita Bisa Membantah Semua Kelompok Ahli Bidak Yang Mereka Sesat Dalam Berkara Asma Wasifat Kita Ambil Dua Ini Dipahami Taim Nak Taib Hada Walhamdulillah Rabbil Alamin